selamat menikmati pertama kali setelah aku melahirkan jadi aku tuh udah sekitar 7 bulan gak upload video aku sempet vakum bikin video karena yang pertama aku baru aja melahirkan terus ternyata aku tuh mengalami drama-drama melahirkan dan drama-drama setelah melahirkannya tuh lumayan bikin aku kaget gitu sampai aku tuh ngalamin baby blues so buat kalian yang baru ngeliat video aku kenalin nama aku Hadijah kalau kalian belum subscribe channel aku jangan lupa subscribe dulu terus klik tombol lonceng yang ada di samping subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video terbaru jadi di video kali ini aku tuh pengen share pengalaman waktu aku melahirkan tuh bagaimana jadi tuh waktu aku hamil aku tuh bener-bener gak ngalamin drama-drama mual pusing muntah kayak gitu-gitu aku tuh gak ngalaminnya kayak gitu Alhamdulillah anak aku tuh di dalam perut tuh bener-bener baik banget aku bawa jalan kemanapun dia gak gak bikin aku kesakitan gak bikin aku kecapean gitu-gitu ya paling cuma aku tuh pas hamil ngantukan doang kayak ngidam-ngidam yang aneh-aneh pun gak nah terus ternyata waktu aku melahirkan aku tuh ngalamin kejadian yang sebelumnya tuh gak pernah aku bayangkan jadi ya aku tuh mikirnya aku lahiran yaudah kayak orang-orang pada umumnya aja gitu aku melahirkan kebetulan aku tuh melahirkannya itu secara normal dan aku tuh melahirkannya tuh di bidan gitu nah kenapa aku tuh baru cerita sekarang karena aku tuh gak punya dokumentasi sama sekali waktu aku lahiran karena kan aku cuma berdua sama suami aku terus pas banget mau lahirannya itu kakakku baru dateng jadi bener-bener gak ada yang bantu untuk ngedokumentasiin itu dan ya aku pikirnya aku tuh melahirkan abis melahirkan terus aku tuh langsung sehat gitu baikku juga sehat terus aku langsung pulang udah gitu aja gak ada drama-drama dan nah langsung aja kita lah bahas pas aku lahirannya jadi aku itu lahiran hari minggu malam senin nah tapi kontraksinya itu dari malam minggunya itu pas banget sama HPL dan aku tuh ngalamin kontraksi selama 24 jam jadi malam minggu sebelum aku melahirkan aku tuh ngasih ngobrol-ngobrol gitu sama temen-temen aku nah disitu aku baru ngerasain kayak mules-mules kayak cuma pengen pup doang nah disitu udah tuh ternyata emang aku pup beneran terus abis itu itu suamiku belum pulang nah pas suamiku pulang ternyata sampai jam satu malam itu mulesnya tuh teratur gitu nah karena aku juga download timer contraction jadi aku ngecek tuh kontraksi aku udah teratur atau belum ternyata udah teratur tapi disitu tuh karena aku baru pertama kali melahirkan jadi kan aku gak tahu kalau misalkan itu tuh mulesnya tuh baru kayak mules biasa doang gitu loh bukan yang udah pembukaan sekian ternyata itu tuh baru pembukaan satu nah terus akhirnya jam satu malam itu aku ke bidan nah pas di dicek sama bidannya aku baru pembukaan satu nah disitu juga aku sebelumnya tes rapit juga untuk mastiin kalau semuanya tuh aman abis itu udah tuh nunggu-nunggu-nunggu ternyata pagi-pagi itu masih pembukaan dua jam tujuh itu aku berpembukaan dua itu lama banget kontraksinya aku tuh sampai gak bisa tidur gitu buat ibu-ibu yang udah melahirkan pasti tau gimana rasanya kontraksi nah tapi kontraksi itu gak ada apa-apanya dibandingkan sama hal yang aku alami gitu itu sakitnya tuh kayak 1 banding 10 lah sama hal yang bakal aku ceritain di video ini gitu nah terus sampai akhirnya jam tujuh malam itu aku baru pembukaan enam jadi kata bidannya kalau sampai jam 11 malam itu aku belum melahirkan mau gak mau aku harus disesar nah disitu aku gak dibantu sama induksi jadi alami aja itu bener-bener ngerasain sakitnya tuh sampai waktu kontraksi itu aku mikir kayak aduh di dalam hati tuh kayak aduh ya ampun gue gak mau lagi ngerasain kayak gini gitu tapi aku gak ngucapin di mulut kayak cuma di dalam hati aja takutnya tuh omongan aku tuh jadi kenyataan gitu loh terus sampai akhirnya jam 11 malam anak aku lahir dan waktu anak aku lahir itu tuh bener-bener kayak aku kan ngeliat nih pas lahirnya suami aku juga ngeliat suami aku tuh selama 24 jam itu ada di samping aku aku ngeliat kok anak gue bersih banget gitu maksudnya darahnya tuh gak yang banyak banget gitu kayak orang-orang bilang kan kalau misalkan anak baru lahir tuh kan sama darah banyak gitu ternyata tuh gak terus sampai lapnya aja kan kita kan disuruh bawa bedongan sama kayak kain panjang gitu buat si darahnya nah ternyata itu cuma kepake dua jadi kayak anak aku tuh bersih banget gitu gak ada darahnya nah aku sempet bingung kayak anak gue bersih banget gitu kan nah ternyata oh ternyata aku itu ngalamin yang namanya lengket placenta gitu jadi si placentanya itu atau ari-arinya itu masih ada di dalam rahim jadi si placentanya itu lengket aku baru tau ini pas baru-baru ini nih aku ngeliat di instagramnya bidan kita kalau kalian tau dia tuh ngebahas tentang lengket placenta nah jadi setelah melahirkan udah terus aku juga dapet jahitan aku nanya ke bidannya aku dapet berapa jahitan bu gak tau pokoknya banyak gitu kan gak tau bedanya wah itu pas dijahit tuh rasanya pas kontraksi tuh gak ada apa-apa ya sama pas dijahit wah aku sampe aku kan ditemannya sama kakakku juga itu tangan kakakku sampe aku remes-remes karena suami aku kan ngegendong anak aku ya aku sampe tidak ketiakan sampe udah-udah gitu dan ternyata setelah dijahit udah selesai semuanya ternyata darah tuh keluar banyak nah aku pikir kayak namanya abis lahiran darah nifas tuh kan banyak keluar gitu nah ternyata disitu tuh bidannya pas ngecek aku ngalamin pendarahan gitu itu tuh bener-bener yang banyak banget dan aku dapet tindakan manual placenta jadi tangan si bidan itu masuk ke dalam rahim kita terus dibersihin dah tuh rahimnya nah itu sakitnya masyaallah aku gak gak bisa mendeskripsikan kayak gimana pokoknya itu lebih sakit daripada kontaksi lebih sakit daripada dijahit sampe suami aku aja itu gak mau nemenin aku karena gak tega aku tuh bener-bener yang teriak-teriak ampun-ampunan segala macem aku sebut pokoknya parah banget sih itu aku tuh dapet tindakan kayak gitu sebelum kejadian yang bener-bener bikin aku shock itu aku di tindak manual placenta itu udah tiga kali sebelum subuh itu suami aku tuh ngomong sama aku kalau dia ngantuk banget nah terus akhirnya aku di gantian tuh aku ditungguin sama kakakku gitu ditemenin karena kan aku masih di ruang tindakan aku belum boleh jalan aku belum boleh duduk apalagi berdiri gitu aku masih di ruang tindakan dan anak aku tuh di beda ruangan jadi suami aku nungguin anak aku dan aku ditemenin sama kakakku gitu nah disitu karena aku tuh gak dibilangin kalau aku tuh pendarahan cuma kayak pas dibersihin itu bidannya cuma bilang ibu ya ampun ini darahnya banyak banget gitu ya terus saya gak tau gitu harus ngelakuin apa gitu kan dia cuma ngomong ini darahnya banyak banget dan pas aku teriak-teriak dia tuh cuma ngomong ibu harus diginiin ya kalau gak diginiin tuh nanti ibunya sakit dan ada salah satu asistennya tuh yang nyebelin banget dia ngomong gini ibu jangan teriak ya ibu sabar ya kata dia gitu ibu kalau gak diginiin tuh nanti bakal sakit ibunya dan sedangkan dia aja tuh belum punya anak belum pernah melahirkan dan dia tuh gak tau gimana rasanya setelah melewati proses panjang dan ternyata lo mengalami hal yang selama ini tuh gak pernah lo pikirin gitu kayak what gue lagi kesakitan dibilangin kayak gitu gimana gak kesel kan tapi yaudah lah akhirnya disitu udah ketiga kali dan aku tuh kepikiran kayak aku tuh gak mau diginiin lagi karena emang sakitnya tuh luar biasa parah banget sih sakitnya tuh sakit banget gitu sampai akhirnya aku tuh ngomong sama kakakku kayak teh lo tuh pas lahiran tuh diginiin gak sih gitu kan enggak sih gue cuma di tijet doang perutnya biar darahnya tuh keluar semua gitu kok gue diginiin ya aku tuh sampe ngomong gitu karena aku tuh gak dijelasin sama sekali kalau kayak misalkan efeknya tuh apa kalau misalkan aku tuh gak dilakuin manual placenta ini terus aku tuh kenapa itu tuh aku gak dijelasin kayak cuma yaudah kayak ini ibu darahnya keluarnya banyak banget gitu aduh semoga aja nanti setelah ini darahnya gak keluar banyak lagi ya itu tuh setiap abis dibersihin dapet sebaskom gede itu darah semua gumpalan darah semua parah banget sih terus disitu untung anak aku tuh gak nangis-nangis ya karena ngedenger emak yang ngerit-gerit namai bayi kan biasanya kagetan ya ini tuh dia gak dia lanteng banget nah setelah aku nanya kayak gitu ke kakak aku terus aku tuh berusaha untuk duduk gitu kan kayak emang kakak aku tuh nanya emang lo belum kuat buat duduk gitu sebenernya sih kuat kayak aku tuh menguatkan diriku sendiri gitu kayak sebenernya tuh aku lemes banget tapi aku tuh menguatkan diri aku untuk anak aku gitu terus pas aku berusaha untuk duduk langsung pusing langsung pusing terus kunang-kunang katakan aku aku langsung batuk sebentar terus pingsan udah gak sadar mataku tuh ke atas gitu terus semua tuh udah bibir aku tuh udah biru semuanya pucat aku digamparin sama kakak aku aja aku tuh gak ngerasa gitu sampai akhirnya suami aku baru merem sebentar tuh langsung dateng lagi kan dia langsung ngajarin kuping aku terus aku baru sadar pas dia ngeajarin aku terus dia bilang jangan dengerin siapa-siapa kecuali dengerin dia gitu terus dia nuntun aku buat baca la ilaha illallah kayak disitu kayak dia nyuruh aku untuk ngikutin dia dia tuh nuntun aku baca la ilaha illallah astagfirullah gitu-gitu aku pikir tuh aku udah mau gak ada tapi disitu anak aku langsung nangis kayak dia tuh mengingatkan kalau please mom gue tuh ada disini gitu kayak gue tuh butuh lu gitu jadi kayak dia tuh menguatkan aku untuk aku tuh bisa bangkit lagi nah terus aku denger bidannya tuh ngomong ini harus dirujuk ini harus dirujuk nah disitu aku pikir gimana kalau gue dirujuk gue gak bisa ngasih-ngasih ke anak gue gue gak bisa genong anak gue dan disitu aku tuh belum gendong anak gue sama sekali cium aja tuh belum kayak cuma diliatin doang pas suami aku tuh gendong aku karena kan setelah melahirkan aku langsung mendapat tindakan yang banyak gitu kan nah aku langsung gak mau dirujuk gak mau dirujuk aku langsung ngomong kayak gitu tapi ngomongnya tuh kayak masih terbata-bata gitu kan sampai akhirnya aku tuh disuntik aku tuh dengernya disuntik adrenalin aku juga gak ngerti disuntiknya tuh di paha itu aku dapat sentikannya tuh sampai tiga kali gitu terus detensi darah aku rendah atau kalau gak salah nah ternyata disitu tuh sepertinya HP aku tuh rendah gitu jadi badan aku tuh pucet se muamuanya tuh pucet gitu sampai aku punya bekas lekuah pun gak kelihatan saking pucetnya nah udah tuh abis itu aku pikir aku gak bakalan dapet tindakan manual placenta lagi gitu kan ternyata bedanya ngomong aduh bu maaf ya ibu harus diginiin lagi dibersihin lagi karena kalau gak dibersihin nantinya tuh ibunya jadi sakit dia cuma ngomong gitu doang dan aku cuma ngomong udahlah jangan diginiin lagi kayak aduh gak kuat banget gitu sakitnya ya bedanya cuma ngomong ya saya juga gak mau ngeginiin ibu terus kasian gitu kan ibunya tuh kesakitan sayangnya gak tega tapi harus kayak gini bu gitu ya udahlah nah aku pikir setelah aku pulang ke rumah dramanya tuh udah gak bakalan ada lagi kayak aku akan bahagia gitu dengan kehadirannya anak aku ternyata enggak tiga hari setelah melahirkan anak aku tuh nangis terus ternyata dia kehausan dan asiku tuh sedikit banget nah disitulah muncul yang namanya baby blues parah ternyata aku sampai mengalami hal itu gitu nah ternyata setelah aku cari tau kenapa asiku tuh jadi sedikit itu karena ya aku tuh ngalamin pendarahan udah gitu namanya abis melahirkan kan di rumah kita tuh jadi rame karena orang saudara-saudara kita tuh pengen ngebantuin gitu kan ngebantuin kita tapi kalau untuk ibu melahirkan disitu tuh jadi beda beda arti gitu kalau menurut dia dia mau membantu kita tapi kita tuh ngerasa kalau kita tuh risih gitu namanya juga abis lahiran kita butuh istirahat ini malahan banyak orang banyak yang nengokin gitu kan terus ditambah lagi anak kita tuh nangis terus terus abis itu aku tuh jalan aja karena HB ku tuh rendah aku tuh jalan kalau misalkan berdiri aku mandi itu tuh langsung susah nafas jadi selama dua minggu setelah melahirkan aku tuh dibantu sama suami aku selama dua minggu non-stop mandi pagi sore itu aku selalu dibantuin sama dia dari wah parah sampai aku pup aja dia nemenin jadi makasih banget buat suami aku nah sampai akhirnya puncak dari baby blues ini tuh ada ketika aku harus merelakan kalau anakku tuh harus dibantu susu formula gitu kayak menyalahkan diri sendiri kayak kenapa sih lu gak bisa ngasih dia asih gitu kenapa lu gak bisa produksi asih yang banyak kayak orang-orang sampai rembes-rembes asihnya gitu kenapa sih lu tuh bikin anak lu nangis kayak gitu-gitu pokoknya menyalahkan diri sendiri tapi sedangkan kita juga butuh istirahat gitu nah buat kalian para ibu-ibu yang akan melahirkan tolong banget bilang ke keluarga kalian ke circle kalian kalau misalkan kalian abis lahiran itu kalian itu butuh support bukan malah disalah-salahin kayak misalkan lagian lu sih waktu hamil gak pernah makan sayur gitu lagian sih lu gak mau makan nah disitu setelah melahirkan tuh aku emang bener-bener gak naksu makan sama sekali karena ngerasain sakit terus capek aku kurang tidur ya kan terus aku harus beradaptasi dengan kegiatan baru aku terus ada orang yang membutuhkan kita gitu anak kita kayak tengah malam kita harus bangun nyusuin itu tuh udah bikin kita tuh pusing gitu kayak ini apa yang harus gue lakuin dan lingkungan kalian itu bikin kalian tuh tambah bingung gitu kayak aduh kenapa sih malah nyalahin gue gue tuh kan harusnya gue tuh sebenernya tuh butuh support butuh bantuan gimana sih apa sih yang harus gue lakuin nah disitu juga aku salahnya waktu aku hamil aku gak banyak cari tau gimana kalau misalkan asih kita tuh seret gitu apa yang harus kita lakuin kalau asih aku tuh seret nah aku tuh disitu cuma disuruh makan yang banyak makan sayur aku tuh makan sayur sehari tuh bisa kayak sepanci gede gitu sedangkan aku tuh gak nafsu banget makan terus akhirnya aku pumping disitu juga aku gak tau cara pumping yang bener tuh kayak gimana please banget kalian harus cari tau pumping tuh cara cara pumping yang bener tuh gimana disitu gimana cara aku tuh mulihin diri aku dari si pendarahan itu karena kan kita habis mengularkan darah banyak habis itu tuh aku disuruh banyak minum susu susu apapun kalau waktu itu aku minum susu kurma dari hamil aku selalu konsumsi susu kurma terus aku minum susu full cream atau susu UHT terus disitu aku disuruh banyak makan bayam merah jadi untuk nambah darah selain dikasih suplemen nambah darah aku juga disuruh makan sayur bayam merah gitu nah ternyata setelah aku cari tau nih penyebab placenta lengket itu apa sebelumnya placenta lengket ini tuh gak terdeteksi waktu kalian USG karena aku tuh selama hamil aku 3 kali USG eh 4 kali USG itu semuanya aman-aman aja gak ada placenta menutupi jalan lahir apa segala macem kayak cuma di trimester ketiga itu ada masalah di ketuban aku yang mulai menyurut gitu jadi ketuban aku tuh kurang banyak gitu sedikit lah nah terus jadi kalo si placenta lengket ini dia tuh kalo sampe parah banget dia harus dikuret gitu nah alhamdulillahnya aku gak sampe dikuret nah terus aku punya saudara juga dia pernah ngalamin ini juga pendarahan dia sampe dioperasi gitu tapi alhamdulillahnya aku gak salah satu penyebab placenta lengket juga yang berdasarkan dari artikel artikel yang aku baca itu adalah stress waktu kalian hamil jadi please banget buat ibu-ibu hamil kalian tuh harus happy aja gitu kayak walaupun kalian ada masalah yaudah jalanin aja gitu nanti juga bakalan ketemu jalan keluarnya gak usah kalian pusingin tapi emang waktu aku hamil itu aku ngerasa stress dan karena aku ngerasa kehamilan gue baik-baik aja jadi kayak sedihnya tuh berlarut-larut sampe akhirnya berdampak waktu aku lahiran gitu so jadi itu adalah alasan aku kenapa aku sempet vakum gak upload upload video selama 7 bulan karena aku habis melahirkan dan aku lagi beradaptasi sama anak aku aku lagi belajar untuk ngatur waktu bikin video gimana ngurusin anak gimana ngurusin suami gimana gitu-gitu kemarin pemulihan aku tuh lumayan lama juga aku pikir lahiran normal itu yaudah gak bakalan ada embel-embel yang macem-macem yang gitu kayak langsung sehat segar bugar ternyata tidak fair gusuh apalagi jahitan aku yang lumayan lama keringnya jadi itu bikin mood kita untuk tampil di kamera tuh gak ada gitu kayak habis itu kan perubahan visi kita nih yang bikin kita insecure itu salah satu alasan kenapa aku udah lama banget gak bikin video so segitu aja video kali ini terima kasih untuk kalian yang udah nonton video aku buat para ibu-ibu yang akan melahirkan kalian jangan takut proses melahirkan kalian itu akan sama seperti aku karena semua orang tuh beda-beda ada yang waktu hamilnya tuh sakit tapi pas melahirkannya gampang terus ada juga yang kayak aku kalian berdoa aja terus jangan males untuk olahraga ini kayaknya salah satu aku lama pembukaan itu karena ini mungkin ya terus jangan stress makan makanan yang bergizi dan jangan mikirin gimana nanti pas lahirannya gitu jadi kalian serahin aja semuanya sama Allah so thank you guys for watching thumbs up if you like video komen down below komenin apa aja yang mau kalian komenin dari video ini kalau kalian ada pertanyaan seputar melahirkan kalian langsung aja komen nanti akan aku jawab di video selanjutnya so see you on my next video dadah bye